Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau share DIY Banting Flag Untuk acara in-judgment Atau tunangan, atau juga lemaran Tapi yang berbeda adalah aku mau buat Banting Flagnya Dengan warna lilac Pokoknya cara buatnya mudah dan gampang banget Kita langsung ke tutorialnya Nah disini aku langsung aja Search di Google Aku pilih warna lilac yang polos Seperti ini Dan aku juga pilih lilac yang bermotif Kalau sudah didownload, aku langsung masuk ke piece art Lalu aku pilih warna lilac yang polos Dan aku potong Potongnya aku bentuk bulat seperti ini Setelah dipotong bulat seperti ini, lalu aku save Kalau sudah selesai, langsung masuk ke aplikasi in-shoot Lalu pilih wallpaper yang lelek motif Lalu pilih dulu ukurannya Ini aku dua yang berbanding tiga Kalau sudah selesai, pilih stiker Dan tambahkan gambar yang sudah kita edit di piece art tadi Ini disesuaiin aja, mau kurang geser atau gimana Kalau sudah pas, lalu di save Untuk langkah selanjutnya, siapkan tali goni Gunting, pembolang kertas Dan kertas polos warna putih Yaitu kertas BC Dan selanjutnya aku mau print dulu Desain yang tadi Nah disini aku sudah buka powerpoint Aku pilih picture Dan aku pilih desain yang sudah dibuat tadi Nah disini aku menggunakan size yang 19 Nah untuk satu kertas BC ini Bisa dapet dua lembar si banting flag-nya Dan untuk menambahkan tulisan happy in judgment-nya Pilih textbook, selalu letakkan di bagian tengah Nah disini aku mau buat tulisan H Fontnya disini aku menggunakan times you're all mine Ukuran 300, jangan lupa di bold Sub indo by broth3rmax Jika dirasa sudah pas Lakukan hal yang sama dengan gambar di sebelah kanannya Nah kalau dirasa sudah pas Langsung kita print Dan inilah hasilnya setelah aku print Lalu aku akan selesaikan semua tulisannya terlebih dahulu Dan inilah hasilnya setelah aku print semua tulisannya Nah untuk total kertas biasa yang digunakan Sudah ada 8 lembar Setelah itu aku gunting semua kertas yang sudah aku print Caranya bagi dua dulu kertasnya Lalu gunting semua sisi dari si banting flag-nya Untuk bagian bawah gunting menyerupai segitiga Lakukan hal yang sama untuk semua kertas yang sudah kita print Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan ya ini sudah selesai semuanya Aku gunting dan aku mau bolongi si kertas ini Dengan pembolong kertas Terima kasih telah menonton! So ya ini sudah selesai semua Aku bolongi kertasnya Dan tahap selanjutnya Aku mau merangkai tulisan happy in judgment-nya Menggunakan tali goni Caranya tinggal masukkan aja dari atas si tali goni-nya Lalu tarik ke bagian kiri Lalu rangkai semua tulisan happy in judgment-nya Terima kasih telah menonton! Untuk banting flag tulisan happy-nya sudah selesai Dan ini adalah keseluruhan banting flag-nya yang sudah aku kerjakan Untuk menempelkan banting flag-nya Di sini aku menggunakan nano magic tape yang aku beli di Shopee Nanti untuk link pembeliannya aku cantumkan di description box So ya inilah hasilnya Banting flag tulisan happy in judgment Bisa kalian gunakan untuk kelamaran kalian Ataupun bisa diganti dengan tulisan happy birthday Ini tuh bisa meminimalisir budget banget ya teman-teman Well sekian dulu video dari aku kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum!